Buat lo yang masih belum berhasil diterima masuk universitas impian lo yang kemarin gagal seleksi masuk PTN. Tenang bro, dunia belum berakhir. Gue akan kasih tau satu hal yang bakal bikin pola pandang lo tentang pendidikan berubah. Jadi, gak perlu merasa gagal, merasa gak berguna. Apalagi ngerasa masa depan lo bakal surap. Nilai diri lo sebagai pria itu bro, lebih dari sekedar lolos atau enggaknya diri lo di tes penerimaan masuk. Cerah gaknya masa depan lo, penentunya bukan cuma tempat lo kuliah bro. Tenang, santai. Dinginkan kepala dan hati dulu bro. Saat ini, lo kebetulan juga dengerin suara orang yang gak pernah berhasil masuk PTN favorit. Jangankan universitas negeri bro. Gue tes masuk universitas swasta aja gak masuk. Gue memang kuliah S1 di luar negeri, tapi di kampus. Yang kualitasnya jauh bro dibanding kampus di Indonesia. Gue kuliah di India. Ranking kampus gue 5 ribuan dunia. Jauh dari ranking kampus swasta Indonesia sekalipun. Kelasnya tua banget, sederhana banget. Lebih mirip warung soto daripada tempat kuliah bro. Apalagi, kalo dibandingin UGM, UI, ITB yang langganan masuk 100 besar. Celakanya lagi bro, gue itu dulu dari SMA favorit. Mungkin top 10 di Indonesia. Yang kalo muridnya gagal masuk PTN favorit, udah gak dianggap banget atau dicap gagal sama satu sekolahan. Yes, gue seolah-olah lulus dengan predikat pelajar gagal dari sekolah gue. Karena gagal tes masuk universitas favorit. Tapi, gue gak resah, gak lau, atau ngerasa minder bro. Karena gue pegang satu prinsip yang dulu pernah gue dengar. Bunyinya gini, sebaik-baiknya universitas. Universitas terbaik adalah universitas kehidupan. Jadi bro, mau lo kuliah di universitas impian, PTN bergensi, kampus impian, atau di kampus jelek, antah berantah, gak ternama, akreditasi gak jelas, atau bahkan lo yang gak kuliah pun. Sebenernya semua dari lo itu adalah siswa dari universitas kehidupan. Universitas kehidupan inilah yang bakal kasih lo ilmu dan bekal. Relasi, koneksi, kemampuan survival, akal sehat, nurani, naluri, yang jauh lebih berguna daripada ilmu-ilmu yang lo pelajari di universitas format. Jadi, mau lo diterima di PTN favorit lo, mau lo gagal dan nyoba lagi tahun depan, atau mau kuliah di kampus lain sebagai alternatif, atau malah mau gak kuliah sekalian langsung kerja, lo punya tugas yang sama bro. Belajar dari universitas kehidupan. Belajarlah skill, ilmu, keterampilan, yang bisa bikin lo survive di kehidupan nyata, yang bisa langsung dipraktekin tanpa banyak teori. Dan lo harus sadar sama fakta ini bro. Dari data BPS, ternyata ada hampir 1 juta pengangguran lulusan S1 bro. Kenapa bisa gitu? Ini karena banyak mahasiswa yang terlalu sibuk belajar di universitas formal, tapi lupa belajar dari universitas kehidupan. Jadinya ketika lulus, mereka jadi pengangguran terdidik. Jangan sampai ini terjadi sama lo bro. Buat lo yang keterima di universitas favorit lo, selamat bro. Perjuangan keras lo terbayar. Jangan sampai lo lengah, ingat terus untuk tetap belajar dari universitas kehidupan ya. Dan buat lo yang belum keterima, selamat juga bro. Sekarang, lo udah paham pahitnya kegagalan. Karena dalam hidup lo nanti, lo akan menghadapi banyak tes yang jauh lebih penting daripada tes masuk perguruan tinggi. Misal tes seleksi kerja, tes di depan calon mertua, tes kejujuran, paling nggak. Lo udah tahu rasanya gagal. Jadi ke depannya, lo nggak akan kaget bro. Selain itu, lo jadi makin paham, pentingnya pendidikan di luar universitas. Lo juga ngerti, lo nggak akan kalah sukses. Bahkan bisa lebih berhasil dibanding teman-teman lo yang diterima di kampus ternama, sepanjang lo, lebih giat belajar di universitas kehidupan. Dan buat lo semua, khususnya saudara-saudara seperjuangan gue yang baru lulus SMA atau SMK, gue ucapkan, selamat datang, selamat belajar di universitas kehidupan. Salam Eveliumen, semangat bro.